assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam super untuk sahabat tutorial super baik kali ini tutorial super akan berbagai cara bagaimana operator bisa login ke emis yang baru yang belum sama sekali pernah login ini permasalahan karena email yang didaftarkan di e-monitor dan operator kau patent itu tidak sinkron dengan emis yang baru contohnya seperti ini saya login menggunakan akun sekolah saya nah misal teman-teman muncul konfirmasi seperti ini bahwa data tidak valid silahkan cek email dan password anda setelah itu teman-teman mencoba untuk melupakan lupa password menggunakan pasti daswa password Coba kita munculkan kembali email arah email ini sudah terdaftar Coba saya ganti dengan email yang belum terdaftar maka akan muncul ratifikasi bahwa email anda belum terdaftar itu tandanya bahwa email yang diada di e-monitor atau emis STM itu belum masuk ke emis yang baru lalu bagaimana caranya simak terus video selanjutnya ya sampai tuntas sampai habis sampai bisa login oke langkah yang pertama yang bapak ibu harus lakukan yaitu melaporkan ke akun ke operator kabupaten untuk dibuatkan user dan password emis yang baru nanti ini merupakan tampilan dari akun operator kabupaten nah nanti pihak operator kabupaten silahkan menghapus ya ini contohnya ya jika nsm jika user terdiri dari dua dengan nsm yang sama dan statusnya yang berbeda nn strip aa yang ini statusnya adalah aktif maka yang status yang seperti ini dihapus terlebih dahulu nah agar tersisa hanya satu email saja satu email saja atau satu nsm saja yang terdaftar di akun kabupaten setelah itu nanti pihak kabupaten bisa menghapus terlebih dahulu hapus terlebih dahulu lalu menambahkan menambahkan sesuai dengan email yang baru misal saya akan menambahkan disini ini untuk akun kabupaten ya sekali lagi oke ini yang menambahkan misal eh 48 at gmail.com sebagai contoh ya temen-temen password misal itu dua tiga atau buatlah password yang sesuai dengan emis yang baru misal oke seperti ini kategor akses pilih ptk misal madrasah epida ya nah ini diisi nsm nomor nsm madrasah nah ini merupakan nsm madrasah saya nama lengkap operator tempat tugas pilih kabupaten dan nomor handphone selanjutnya pihak kabupaten dan pihak operator menunggu 2x24 jam sekali lagi pihak kabupaten dan pihak operator yang sudah dibuatkan user barusan barusan itu menunggu selama 2x24 jam sambil dicoba akunnya eh dicoba secara berkala terus login login disini dengan akun yang sudah eh dibuatkan jika masih terkendala misal seperti ini passwordnya oke muncul seperti ini ya oke silahkan bapak ibu klik lupa password lalu masukkan email yang sudah didaftarkan tadi nah kalau pertama oke yang pertama ya kalau pertama muncul notifikasi bahwa email belum terdaftar oke kita coba dengan email yang sudah eh terdaftar ya yang dilatarkan barusan disini oke oke maka akan muncul kode verifikasi dan mengganti password yang baru oke kode verifikasi nanti langsung masuk ke email eh yang didaftarkan oleh operator kabupaten tadi yang ini nah di langsung masuk ke sini silahkan bapak ibu cek langsung nah kalau nggak ada di email masuk maka adanya di spam contoh seperti ini emailnya masuk ya nah oke copy copy kode verifikasinya lalu masukkan di kolom kode verifikasi masukkan password yang sesuai dengan eh emis saat ini yaitu menggunakan 8 karakter huruf besar huruf kecil angka dan karakter simbol seperti string add atau tanda seru dan sebagainya setelah itu klik simpan maka bapak ibu setelah simpan otomatis bapak ibu akan bisa login ke emis yang baru contoh barusan saya mengkonfigurasi beberapa teman-teman madrasah di RA dan MI yang belum bisa sama sekali login itu kendalanya karena sekali lagi kendalanya itu karena ada status disini yang berbeda banyak NSM yang terdaftar dengan NSM yang sama akan tetapi statusnya itu hanya aktif yang satu maka pihak pusat belum bisa verifikasi akun tersebut bahwa akun tersebut bisa diaktifkan di emis yang baru atau tidak mereka pihak operator kawpat pihak operator kawpat menghapus terlebih dahulu status yang NA tadi diganti dengan email atau user yang baru oke pasutnya salah ya nah ini dia ini barusan saya kerjakan kurang lebih waktunya sekitar 5-10 menit Alhamdulillah sudah bisa login kemarin dari awal munculnya emis yang baru 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 bisa login pertama kali hari ini dan demikian tutorial dari kami semoga bermanfaat silahkan di share ke teman-teman kawpatan mungkin yang belum memahami bagaimana solusi cara login emis terbaru bagi yang belum pernah sama sekali login emis yang baru semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih